Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di ayahandi channel kali ini kita akan membahas lagi kanopi 8 meter bentang tanpa tiang tengah kali ini kita akan melakukan pemasangan sepandek atau pemasangan atap ya sahabat dan disini ada kunci rahasia untuk bentangan dengan delapan meter agar tidak anjlok atau tidak menurun itu siku-siku penguat seperti ini dirakit di atas ya sahabat Hai benar ini sistem catok agar kuat seperti ini rahasianya ini dibuatkan siku kanan kiri agar tidak bergoyang dan sekilas perakitan kita buatkan untuk balik semua dalam video ini merakit ini rakitan harus dirakit di atas garam okei kanal C ukuran 7565 yang kawi atau yang tipis dan sepandek memakai ukuran 0,25 atau 025 cukup tipis siapat Hai kitan sudah hampir selesai pemasangan bentang samping ini rakitan sudah selesai tinggal pasang atap model minimalis ya sahabat tanpa rank tanpa tumpuk rank ini bentangannya sebelum diberikan siku diberikan penguat yang sekarang mulai pemasangan sepandek atau pemasangan atap tanpa menginjak atap itu sendiri kita pakai skakabolding yang tinggi disambung agar tidak merusak atap itu sendiri sebenarnya bisa naik dan diberikan papan pada lengkungan gelombang papan yang tebal atau tidak merusak gelombang atau sepandek itu sendiri penas pandek ukuran 0,25 cukup tipis gampang rusak atau gampang lengkungan gelombang kita lakukan satu persatu dan pembautan disesuaikan dengan keadaan atau tiap gelombang atau berjarak satu-satu ini terserah pada kalian bagaimana bisa kuat bagaimana bisa rapi bagi pemulas dibaiknya memakai penggaris seperti ini agar tidak salah mau menyebur terjadi kesalahan bisa atau enggak baik mengakibatkan kebocoran pada atap sendiri dalam pekerja juga akan berhati-hati jaga keselamatan kerja jaga kerapian jaga kekuatan untuk para pemula dalam merakit kanal C yang model ini mohon dihitung beban muatan atau buan rakitan benar-benar direncanakan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya sahabat karena untuk merakit bentang 8 meter itu cukup beresiko harus dihitung dengan benar hitung dengan matang kekuatan dan rapiannya untuk detail perakitan kita cantumkan link di deskripsi ya sahabat pada video berikut sebelumnya kita telah mengupload video perakitan bentang 8 meter ini dan ini kita buat video pemasangan sepandek juga hasil dari kanopi bentang 8 meter tersebut terima kasih telah menonton video kami jangan lupa subscribe juga like komen agar channel ayah handi tetap bisa memberikan ide-ide yang menarik ide-ide yang bisa ditirukan di rumah juga informasi-informasi lainnya ini kita mulai pemasangan yang kedua karena ini panjang 8,5 dan sepandeknya 6 meter kita potong jadi 2 jadi 3 meter kita tumpuk pada sambungan sekitar 30 cm agar tidak mengalami kebocoran sambungan agak panjang saja sahabat karena ini agak datar per meternya kita ambil cuma 5 cm jadi dikalikan 8 di kemiringan kurang lebih 40 sampai 50 cm cukup datar ya sahabat kita mulai pemasangan berikutnya untuk sambungan 3 meter sambungan kita taruh di atas ya sahabat dengan tujuan di atas air belum begitu berkubur banyak dan ini cenderung datar sambungan kita taruh di atas agar tidak mengalami kebocoran atau perlimpahan air yang berlebihan pada sambungan itu sendiri usahakan sambungan atas bawah disarik lurus kebawah agar tidak berbelok-belok dan untuk para pemula dalam pengeboran atau pembautan mau hati-hati diperkirakan jangan terlalu kencang tekanan kita sesuaikan karena bisa melebar ketekanannya terlalu kencang gelombang spandek bisa melebar sedikit-sedikit dan akhirnya tidak lurus lagi sama sambungan bawah kita lakukan pemasangan tepian dan sekian kali dalam pemerjaan ini yang di channel tersekan sendiri sahabat satu orang dan diperkirakan pengejaan mencapai 3-4 hari dalam waktu yang standar karena ini musim hujan kita kerjakan beberapa hari ya sahabat karena waktu hujan cukup berisiko diharapkan berhenti dulu dalam pekerja apalagi memakai tenaga listrik air adalah faktor bahaya yang paling utama usahakan dalam pemasangan atap memakai bor kordos atau bor baterai sahabat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada resiko-resiko pecelakaan yang terjadi wadah lapangan dan sekarang sudah selesai dan ini hasil bentang panjangnya yang memakai siku penguat seperti ini bisa dipraktekan untuk sahabat pekerja di rumah untuk memperoleh bentangan panjang tapi mohon dihati-hati mohon dikakulasi beban berat dan beban angin terima kasih setelah menonton video ayah di channel salam pekerja